Terjumpa kembali kita di video pembelajaran kaklus diferensial Pada video ini kita akan melanjutkan belajarin tentang aplikasi turunan Di video ini kita akan menggunakannya untuk menghitung nilai limit fungsi fungsi pecahan yang nanti namanya sebagai bentuk-bentuk yang wajar nanti begitu bagaimana itu menggunakan turunan prinsipnya yang mengikuti aturan klopital Baik kita langsung saja ke video warpointnya ya Jadi ketika kita menghitung fungsi pecahan khususnya ketika titik limitnya adalah menuju taingga Jadi perhitungan dan limit untuk fungsi pecahan yang menuju taingga ini pertama kali ditemukan oleh Johan Bernoulli Halim Matematika dan Halim Fisika Nah ketika itu Johan Bernoulli kesulitan maka halim Matematika yang lain dari Perancis yang lain dari Perancis yaitu Willamete Lepita itu menemukan yang namanya aturan Lepita Nah sebenarnya konsep ini sudah Anda kenal ya di SMA ketika menuntung limit ya disini kita akan memperdalamnya ya dari mana asal-usul aturan itu Oke kita sekarang ke bentuk pertama dari bentuk tak wajar itu sendiri ya yaitu bentuk 0 per 0 Nah untuk 0 per 0 ini bukan pembagian ya ini adalah selalu bentuk dimana ketika nilai limitnya ya ketik limitnya kita mensubstisikan ke fungsinya maka yang diberi adalah 0 per 0 seperti pada contoh ini ya ketika kita menghitung limit yang paling langkah awal kita adalah mensubstisikan nilai limitnya ke fungsinya ya nah hati-hati ketika fungsinya bula-bula mesti pecahan seperti contoh ini ya makanya kalau X is di sini kan simpik kan 0 X juga 0 berarti kan ini bentuknya adalah 0 per ini bentuknya bentuk limitnya adalah 0 per 0 itu ya itu maksudnya bukan kita operasikan 0 dibagi 0 bukan itu bentuk tak wajarnya ya jadi sehingga kita jangan buru-buru di sini menyatakan oh limitnya gak ada karena bentuknya pembagian dengan 0 nah itu kalau pembagian 0 tentu tidak ada ketika bentuknya udah tak wajar kalau super 0 ya benar itu tak ada ya dan tak ingat tadi super 0 tapi ketika 0 per 0 itu masih termasuk dalam bentuk tak wajar jadi ada cara ya untuk menghitung limitnya yang belum kita pernah pelajari sebelumnya di pembahasan batak kuliah kaklus diperensial ya meskipun Anda pernah menggunakan di SMA ingat ya baik itulah yang kita gunakan adalah aturan atau aturan aturan lobital ya disini aturan lobital itu berasumsi bahwa F A F A itu ada limitnya ya X menuju A itu ya F jika F sama dengan A F A sama dengan G A sama dengan 0 ya 0 ya dan F dan G itu differentiable pada selang buka yang memuat A dan G aksen X tidak sama dengan 0 ya kenapa gak boleh sama dengan 0 karena dia sebagai pembagi disini ya maka limit dari F X per G X untuk X menuju A ini ya itu penghitungnya adalah menurut lobital ini adalah dengan cara karena disaratnya adalah F A sama dengan G A sama dengan 0 maka 0 per 0 dengan 0 per 0 maka ini menurutkan 0 per 0 maka cara menghitungnya adalah turunkan F dan G jadi F aksen dan G aksen berarti hitung limitnya untuk X menuju A itulah hasilnya nah bagaimana kalau ya turunannya itu juga menghasilkan 0 per 0 juga jadi misalkan ini adalah G F besar dan Nama barunya F besar ya F besar F besar X jadi turunannya adalah F besar ya F besar X ya yang bawah ini G besar E dan F besar X dan G besar X menuhi syarat ini F besar A sama dengan G besar A sama dengan 0 maka ya kita aplikasikan lagi aturan hospital ini ya itu apabila betulnya 0 per 0 kalau super 0 tidak ya hanya untuk aslinya 0 per 0 tentu tak wajar ya kalau betulnya tidak masuk untuk wajar jangan diturunkan terus ya hati-hati disini nanti kita membahas contoh seperti itu untuk nanti kita membahas teorema ini untuk kita perlu bantuan teorema lain yaitu teorema nilai rata-rata kalsi kita sudah ketahui teorema rata-rata biasanya itu ya yang prinsipnya adalah turunan suatu fungsi pada titik diantara A dan B itu sama dengan gradient dari garis sekannya tetapnya tapi ini perluasan dari itu memang nilai rata-rata juga tapi menurut timpuan kalsi seperti ini misalkan F dan G itu continue pada A B dan differentiable pada selang buka A B dan misalkan G aksen X tidak sama dengan 0 pada selang buka A B itu jadi X itu di kanannya A maka terdapat hilang C pada selang buka A B dimana rasio F aksen C per G aksen C itu sama dengan FB min F A per G B min GA ya kita akan gunakan teorema ini yang membuktikan teorema Lopital tadi itu jadi pertama kita buktikan dulu bahwa GA tidak sama dengan G B kenapa karena syaratnya kan ada pembagian ini ini tidak boleh 0 maka syaratnya ini dibuktikan dulu bahwa G B tidak boleh sama dengan A akan dibuktikan bagian bagiannya gimana dengan bukti tidak langsung yaitu kita andekan G B sama dengan G A G A sama dengan G B maka sama gimana maka menurut nilai rata-rata karena A dan B itu ujung selang maka ada garis titik C pada selang buka B sehingga turunan pada C sama dengan apa ini gradient garis second sehingga terima rata-rata jadi kalau saya punya fungsi begini lain aja mesti begini nah ini kan perluasan dari terima rule maka gradient ini AB disini AB itu disini misalnya ini A ini B B maka G B Min G A per B Min A itu kan ini 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 kan G B G B ini G G A G B Min G A ini Y Y Y X delta Y berletak X gradient itu sama aja dengan gradient dari di titik C ini ini C nya nah ini sejajar gradient di titik C ini sejajar sama dengan gradient ini itu teleman nilai rata-rata untuk fungsi seperti ini tapi tadi diandaikan bahwa G A sama dengan G berarti ini 0 0 per B Min A jadi G A C itu sama dengan 0 padahal di asumsi X itu tidak 0 di A B C kan di tengah-tengahnya A B di antara A dan B jadi G X tidak sama dengan 0 pada A B padahal C itu di di sini di antara A dan B nah ini kembali diketahui dihasilkan G A C sama dengan 0 jadi tidak mungkin pengandaian ini salah jadi tidak mungkin jadi pengandaian salah yang benar apa haruslah G A tidak sama dengan G B oke nah kalau tidak G A tidak sama dengan G B maka kita mendimisikan fungsi baru F besar X seperti ini dari mana ya ini kita buat sedemikian hingga nanti menuhi teorema roll nanti ya teorema roll itu apa nilai ujung-ujungnya sama dengan 0 gitu kan nilai di update di B menemui F A min F B dikurangi F B min ini ini kan ini ya yang tadi kita ditanyakan F B min F A per G B min G A kali G X min G A ini ini kalau saya duksikan F A X sama dengan A ini kan hilang A ya ini kan ini hilang ini hilang ya kemudian ya hingga ini A ini juga 0 ya kan ini sama dengan 0 jadi F A sama dengan 0 F B pun juga sama dengan 0 kalau misalnya F B ya F B min F A F B min F A ini G B min G A ya ini hilang G B min G A G B min G A G B dan G A nggak sama nggak sama tadi saling joret kemudian F B min F A dikurang F B min F A ya 0 lagi ini menurut remarol ini kan berarti jadi fungsi ini menuhi remarol artinya menurut remarol ada jadi remarol itu perlu belum ini ya tempat tadi remarol kan 0 ya berarti begini kan sorry jadi ini kan jadi disini nah diketahui 0 berarti kan F A dan F B nya itu 0 kalau ini A disini B disini maka F A dan F B sama dengan 0 begini kan nah menurut remarol kalau ada C disitu F C sama dengan 0 ya nah jadi C disini ini A ya ini B maka ada C disini dimana jadi yang sama dengan 0 jadi gini kan nah ini C nah kalau F C sama A dan C sama dengan 0 maka kita dapat menyatakan seperti ini kan rumusnya tadi kan F C kan tadi F C kan sama dengan F X ya sama dengan F X min F H dikurangi F B min F H per G B min G A ya kali G X min G A nah gini kalau saya turunkan ini berarti apa F F F A F A X ya sama dengan F A X ini 0 ya kemudian tinggal ini ya G A X kali ini yang ini kalau saya semua ini kali G A 0 0 min F B min F A per G B min G A kali G aksen X nah ini yang kalau X diganti dengan C ya ini ganti C ini ganti C ini kan ada C sehingga F aksen C sama dengan 0 maka ini diseranakan ya jadi F aksen C per G aksen C sama dengan ini ini benar-benar kanan terus dibagi G aksen C ini sesuai yang di mau dibuktikan tadi ya untuk di reman ini rata-rata kausi ya jadi kalau saya registrasi begini kalau A di sini A di sini B di situ maka ada C C nya tidak hanya satu ada itu bisa lebih dari satu C di sini C di sini di antara A dan B gimana ini gradient yang ini gradient gradient yang kuning ini ya gradient yang kuning ini terjajar dengan gradient titik-titik di antara A dan B di sini maupun di sini di P maupun di sini dimana C nya bisa lebih dari satu ini ya di sini ada di sana ada gitu ya lebih dari satu yang gradientnya adalah rasio dari F aksen C dibagi dengan G aksen C gitu ya nah dari hubungan ini ya kita coba buktikan teorema orbital tadi itu ya teorema lebat tadi bilang kalau coba tadi kalau tadi menurut ya untuk F a sama dengan G a sama dengan 0 maka dan F g dan g diperlensiabel ya dan G aksen X tidak sama dengan 0 di selang buka yang membuat A tadi maka ini kita buktikan ya dengan seracat ini 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 diperlensiabel dan G aksen tidak sama dengan 0 kita buktikan ini ya oke ini menggunakan jika ini F aksen C per G aksen C sama dengan F B min F per G B min G oke tadi kan C yang ada di selang AB ya maka kita ambil X di kanannya A maka apa haruslah menurut sifat tadi maka G aksen X tidak sama dengan 0 di terima alam kita lagi ya nah kita ambil sekarang selang pada selang AX tadi kan selang AB ya pada selang AX A sampai X maka F G F dan G itu kunci ini dan diperlensiabel juga nah maka menurut terima terata kausi tadi ada C pada selang AX ini pada selang AX ini tadi kita ngomong selang AB tapi kita ngomong sekarang dibatasi untuk X di kanannya A maka saya punya selang AX dan itu berlaku ini menurut asumsi di terima oleh kita tadi ya kan menurut nilai rata-rata kausi F aksen C dan C di antara AX berlaku bersamaan ini ya nah kemudian di top kita lagi diketahui F A sama dengan F B F G A sama dengan 0 sehingga ini 0 ini 0 ini 0 ya sehingga F aksen C per G aksen C sama dengan F X min G X per G X ya F A nya 0 G A nya 0 nah sekarang kita ambil limitnya dari sini kita ambil limitnya ya limit X menuju A karena kita pun selang A X ini ya X nya menuju A berarti kan kita menuju A nya dari secara ke arah positif nah ini F aksen X ini ya jadi limit F aksen per G limit G X A P F X per G X untuk X menuju di kanan karena X nya di kanan ini kanannya A pakai persamaan ini ya sama karena C juga di antara A X maka C nya juga menuju ke A plus ya kan ya kan ini ada A ini ada X maka ada C nya dari sini kalau A X menuju ke A maka dari kanan maka C nya juga menuju A dari kanan ini ya jadi sama ini dengan ini sama tinggal masuk limitnya bedanya sekiri yang F X per G X itu X menuju A plus kemudian untuk F aksen C per G aksen C C nya yang menuju A plus kenapa kanan C terletak antara A dan X makanya kalau X yang menuju A maka C nya otomatis menuju A juga dari kanan oke nah ini dapat ditulis sebagai C nya yang saya jalankan untuk X karena kan kita punya di sini C nya di sini ke sini yang kalau kita gerakan C sama aja kita gerakan X sama aja adalah X saya ganti dengan C saya ganti dengan X semuanya ya ini adalah limit eh dan capital yang menyatakan bahwa limit dari efek per G X untuk limit X menuju A dari kanan kalau F a F a dan G a sama dengan 0 titik limitnya yang kita tahu ini nah ini maka kita menghitungnya cukup ini limit F aksan X per G aksan X X menuju atas proses dari mana dari sini X nya menuju C nya menuju A sama aja dengan X nya menuju atas ini dengan A X dengan X ini limit kanan kalau kasusnya ini apa ini bukan batas kiri bisa aja limit kiri kita kembangkan seperti itu jadi dia punya limit-limit kanan maka dibunjukkan bahwa limit kiri sama limit kanan oke itu jadi kita syaratnya ada apa F aksan sama dengan g aksan 0 sehingga betulnya adalah apa 0 per 0 ya gitu oke baik kita ke contoh saja biar tidak semakin reward untuk contohnya kita kembali ke contoh pertama tadi yaitu limit sin X per X untuk X menuju ke 0 ya tadi sudah kita periksa kalau kita substitusikan X sama dengan 0 maka bentuk ini menjadi bentuk tak wajar yaitu ini menjadi ini menjadi 0 per 0 nah kalau bentuk tak wajar menurut terima tadi ya termalip lapital tadi ini bisa diterapkan aturannya yaitu sama dengan limit X menuju 0 karena ini menuju 1 titik maka kita periksa 0 positif ya di dan kanannya diturunkan sin jadi cos X berkurangnya X berarti 1 sama dengan baru ini substitusi sekarang cos 0 berarti limit X menuju 0 positif dari 1 per 1 yaitu 1 kedua limit dari X menuju 0 ke kiri dari kiri dari kiri maka tetap sama ini cos X 1 nah turunannya cos X untuk 0 dari kita ini negatif ini cos negatif sama dengan cos positif di 4 4 dan ini 4 dan 1 berarti sama nilain limit positif X menuju 0 negatif berarti ini 1 cos 0 per 1 kemudian 1 jadi ini dari dua ini maka limit X menuju 0 sin X per X sama dengan kenapa yang satu itu oke jadi kalau 0 harus di titik 0 harus baiknya coba dua dari kiri maupun dari kanan oke jadi coba yang ini sama ya kalau dua juga sama kita periksa cos 0 kan 1 1 0 0 tambah 0 0 0 0 0 0 silahkan dicoba bagaimana limit nya contoh yang lain silahkan dicoba itu ini cuma 0 0 semua ya jadi ini hanya 3 dan 4 dibedakan limit kiri dan limit kanan 0 jadi kalau anda menurut nomor 2 nomor 1 itu dicoba itu dua arah ini periksa scene kalau di kalau dimensin itu kalau di kuadran 1 dan 4 bagaimana harus sama ya oke untuk tak wajar yang kedua yaitu bentuk taingga pertaingga nah ini adalah perluasan sebenarnya dari teorema capital tadi ya teorema capital ini kan fa sama dengan g sama dengan 0 ya kan ketika x menuju a maka fa nya jadi 0 g nya sama dengan 0 ya kan nah perluasannya adalah tidak tidak lagi 0 tapi subis saja tadi kan gini ya limit x menuju a fa fx ya per gx ini kan sama dengan limit x menuju a dari f sama tadi itu kan asalkan apa fa sama dengan ga sama dengan 0 dan apa fg ya continue minimum dan ibaran siap beli kan di x memuat a selang buka tadi yang memuat a gitu ya nah teorema ini ya di perdua lagi bukan ini syaratnya tapi untuk sini ketika ini juga berlaku untuk apa jika fx itu menuju plus minus tak hingga dan gx pun juga menuju plus atau minus tak hingga ketika x menuju a jadi tidak lagi ini saja tapi juga berlaku untuk yang kasusnya ini ya fx menuju tak hingga atau x menuju tak hingga gx pun juga sama makanya kita banyak bentuk ketika x menuju a maka fx dan gx menuju plus atau minus tak hingga itu adalah bentuk tak hingga tak hingga ini ini banyak bentuk ya bukan pengoperasi bisa terkali-kali menyampaikan bahwa kita tidak bisa mengoperasikan tak hingga bukan beneran real oke bentuk bentuk ini seperti hanya di kita bahas di contoh ini bentuk ini bagaimana jadi kalau saya institusikan ini kan disini adalah e pangkat x menuju tak hingga ketika ketika x menuju tak hingga bener ya juga x menuju tak hingga ketika x menuju tak hingga ini bentuk tak hingga per tak hingga sehingga menurut remal capital kita akan menggunakan x menuju tak hingga tak hingga tidak perlu plus minus karena di satu arah saja di arah kanan saja ini berarti diturunkan e pangkat x sebenarnya terpik pangkat x per 2 x nah ini bagaimana nah ini kan turunan dari ini nah ini kita periksa lagi apakah punya nilai ini oh ternyata institusi lagi masih tak hingga per tak hingga lagi disini ini masih bentuknya adalah tak hingga per tak hingga 2x maka ini menjadi x menuju tak hingga dari e pangkat x per 2 nah ini berapa nilainya ini nilainya ya tak hingga ya atau tidak ada ini kan nanti terkait dengan apa kebutuhannya kalau tak hingga itu nanti adalah oh kalau saya mau nilai pada grafik ya grafiknya besar sekali nilainya besar sekali makanya saya simpul tak hingga tapi kalau secara jabar berapa nilainya tidak ada tak hingga ya tak hingga tadi itu nah yang kedua sekarang pada titik berapa titik berapa saya kan dengan super cos 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 pi per 2 kan 0 seperti 0 tak hingga ini jadi untuk x menuju pi per 2 baik kiri maupun kanan itu second x menuju ke tak hingga kan karena seper cos cos 0 per 0 juga tangan tangan tak hingga juga untuk x menuju pi per 2 dari kanan saya katakan kanan dan kanan titik kita beresah dua-duanya kiri dan kanan ya tapi sebaliknya saya tinggalkan yang salah satunya saja ini juga tak hingga juga makanya bentuk tak hingga ber tak hingga lagi silahkan dihitung ya apa turunan jari saya kan apa turunan tangan tapi jangan lupa menghitungnya adalah limit x menuju pi berdua kanan ya ini juga limit x menuju pi berdua kiri dan tunjukkan ini adalah sama ya tunjukkan nah bentuk tak wajar yang ketiga sekarang ini ya yaitu 0 kali tak hingga bentuk wajar yang lain itu 0 kali tak hingga ya atau minta hingga atau yang lain lagi nanti selalu kita harapkan ke bentuk ini ya 0 tak hingga 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga baik kita beriksa sekarang ini ya contohnya jadi sin limit x kita hingga dari x kali sin super x ya kalau kita selesikan kita punya apa ini x kita hingga ternyata hingga kali sin super x sin super x seperti hingga sin 0 jadi tak hingga kali 0 nah untuk itu kita misalkan dulu ya supaya bentuknya menjadi ini atau menjadi itu gitu ya jadi kita misalkan h sama dengan super x oke janggi limit ini menjadi x yang bad di super h ya ini ya jadi misalkan ini maka diperoleh x nya dengan super h ketika dari sini ya ketika x menuju tak hingga maka hanya menuju ke 0 oke hanya menuju ke 0 jadi ketika kita mengubah semua x dengan h maka jangan lupa bahwa tidak lagi h menuju 0 h menuju tak hingga dan menuju ke 0 karena hubungan ini ya kalau x menuju tak hingga maka sepert tak hingga 0 kan h menuju dan x menjadi sepert h sepert x menjadi h x per h kali sin nah kalau h menuju 0 berarti kan ini apa 0 per 0 sin h 0 sepert 0 kan tadi saya sama dengan sin h per h ini kan 0 per 0 ya 0 ya 0 maka kita gunakan nopitern tadi itu sin per x tadi 1 kan jadi turunkan dari sin h jadi kos 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 0 1 gitu oke nah ini soalnya seperti gini ya di titik titik tertentu DL maka bisa saja plus saja kalau artinya kalau bilang ada plus berarti anda harus beriksa plus minus nya dari plus dan minus tadi dari kena dan dari kiri dua dan ternyata kan sama ya kalau ini soalnya spesifik karena anda gak diminta dua-duanya beriksa beriksa saja bagaimana beriksa kan ini akar 0 kan 0 0 kan minta hingga nah itu ini diubah dengan pemisahan sehingga nanti hasilnya bisa kita nanti aranya bisa tak hingga per tak hingga atau silahkan ini dicoba sendiri oke sekarang bentuk tak wajar yang ketiga yaitu tak hingga min tak hingga kan jadi kita arahkan sekarang lagi kita upaya kan untuk menjadi bentuk ini atau bentuk itu ya 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 dari sini seperti tadi kita perlu manipulasi aljabar lagi ya bahwa contohnya limit dari sepersin x min sepersin kalau x menuju 0 maka sepersin x berarti sepersin 0 sepert hingga sepert x juga tak hingga min oke nah dari sini saya selesaikan dengan cara samakan dulu penyebutnya kita boleh 0 per 0 ya kan itu diapakan ya ya diturunkan ya diturunkan 0 0 maka tinggal langsung terapkan dermal lapitalnya ya periksa ya udah ini ya turunan nanti bapak turunan fungsi perkalinya nah bentuk tak wajar yang lain jadi bentuk angkat ya oh tak wajar ya tentu ya tak wajar ya satu pangkat hingga 0 perangkat 0 kita hingga pangkat 0 nah untuk menentukannya ya kita perlu sedikit manipulasi yang lebih canggih lagi yaitu menghitung logaritmanya ya pangkat itu lebih mudah kalau di lockkan jadi pakai taturan seperti ini jadi jika limit ya x menuju a dari fx sama dengan l kita tahu ini maka limit dari suatu fungsi ya efek itu dapat saya nyatakan sebagai apa e pangkat len f benar ya sifat ini kan a a log b sama dengan b gitu ya sekarang a nya itu adalah e disini ya dengan e e log b sama dengan b kan e log itu namanya kan b jadi fungsi fx dapat saya nyatakan sebagai e len fx sifat limit ya dapat mengeluarkan e nya e pangkat limit e pangkat limitnya ini limit len efek nah ini udah tahu nilainya diketahui kalau kita tahu ini ini l maka hasilnya e pangkat l itulah nilainya dan hanya bisa berhingga bisa tak hingga kalau berhingga berarti kita beriksa kiri dan kanannya a dan sama nanti oke contohnya ini ini bentuk apa ini kalau 0 berarti kan 1 ini masuk sini 0 berarti 1 tambah 0 1 ya tangkat tak hingga super 0 1 pangkat tak hingga ini jadi tak wajar yang lain tadi itu ingat 1 pangkat tak hingga 0 pangkat 0 tak hingga pangkat 0 tidak jangan yang lainnya ada 3 ada 3 apa 0 0 tak 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 minta tak 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 hingga kali 0 ditambah dengan 3 ini atau mangkatan dari 3 lagi 7 baik sekarang ini 1 pangkat tak hingga jadi kita perlu ini efeknya ya efeknya adalah 1 plus x pangkat super x ya maka efek dapat saya nyatakan bentuknya adalah tadi tuh e pangkat fx berarti e pangkat fx ya ini ini bentuk yang ini e pangkat fx sekarang kita jadi fokus limit len fx limit len fx limit len fx efeknya kan ini tadi len ini adalah seper x kali len 1 plus x ya kan kenapa hanya turun ya nah kalau ini bentuk apa ini oh ternyata kalau saya sebutkan 0 disini len 0 ya baik 0 disini kan 1 ya kan per 1 kan 0 per 0 ya kan tau ya jadi 0 disini 0 disini jadi kan 0 per 0 nanti kan pen 1 0 per 0 ya 0 per 0 kalau 0 per 0 maka kita buka aturan nopital ya kan jadi jadi itu run run jadi 1 per 1 plus x x menjadi 1 1 sehingga yang dicari apa ini itu sama dengan limit dari x menuju 0 plus dari fx fx nya adalah 1 plus x seper x sama dengan e pangkat limit ada apa len ya dan saat ke plus x dari sepertik tadi ini dan kita tahu ini kan e pangkat 1 e itu salah satu bentuknya ini tadi ya nah silahkan di coba ini kita nanti diskusikan di synchronous meeting dan ini adalah beberapa contoh sudah saya pilihkan beberapa sudah ini saya coba enggak ada 7 6 saja ya itu berarti tentang bagaimana menentukan limit ya menggunakan aturan yang prinsipnya adalah menggunakan turunan itulah salah satu aplikasi dari turunan oke selamat belajar